Intro Kembali lagi dengan saya Raisa Alimuddin dalam acara Seputar Matra Inilah Jurnal TV selengkapnya Air terjun di tengah hutan ditemukan warga di Desa Wulai, Kecamatan Bambalamoto, Kabupaten Mamuju Utara Setinggi 30 meter menjadi objek wisata yang kini mulai ramai dikunjungi Walau berada di tengah hutan dan jauh dari pemikiman warga Namun keberadaan air terjun yang diberi nama Salo Otu ini Kini mulai ramai dikunjungi warga, baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Mamuju Utara Untuk mencapai lokasi air terjun Salo Otu ini, para pengunjung harus berjalan kaki kurang lebih 2 km Dengan medan yang cukup menantang Namun di sepanjang perjalanan menuju ke lokasi air terjun juga disuguhkan pemandangan alam yang cukup indah Selain medan yang cukup terjal dan menantang, para wisatawan juga melewati bebatuan besar yang berada tidak jauh dari lokasi air terjun Namun demikian, rasa capek dan lelah terbayarkan sesampainya di air terjun Salo Otu, udara bersih dan sejuk Ditambah lagi kejernihan air Salo Otu menjadi penawar semua rasa lelah dan penasaran para pengunjung Sementara itu, pandangan mata akan dimanjakan dengan keindahan alam di sekitar lokasi air terjun yang masih asri dan belum terjama oleh manusia Bahkan kolam yang terbentuk secara alami dengan lebar sekitar 10 meter dengan kedalaman kurang lebih 10 meter ini Sangat cocok sebagai tempat berenang dan bersantai di saat hari limur Camat Bang Balam Otu Masra mengatakan, objek wisata air terjun Salo Otu dapat segera dipromosikan oleh pemerintah Untuk menarik wisatawan dalam maupun luar matra datang berkunjung ke air terjun Salo Otu Selain itu, ia juga berharap akses jalan menuju ke lokasi air terjun juga segera ditingkatkan oleh pemerintah Agar pengunjung baik dari luar dan dalam kabupaten bisa lebih mudah menjangkau lokasi air terjun Salo Otu Tim Jurnal TV mengembarkan